Drama Korea Selatan The Glory sukses menainkan season yang kedua dan juga mendongkrak kepopuleran dari Song Hikyo ke level yang baru. Setelah mendominasi daftar Netflix global selama 3 minggu berturut-turut, dengan jumlah tonton total mencapai hampir 300 juta jam, drama itu mengakhiri season kedua beberapa waktu yang lalu. Para penonton tentunya merasa belum puas menonton drama itu dan menginginkan adanya season yang ketiga. Dalam episode terakhir, Moon Dong Un akhirnya memperoleh bales dendam yang diinginkan dengan pertolongan dari dokter bedah Joo Yoo Jung saat keduanya mengungkapkan cinta mereka satu sama lain. Mereka menerima pekerjaan baru di penjara untuk tujuan untuk mewujudkan rencana bales dendam mereka yang berikutnya. Dan akhir drama itu diterima dengan baik dan para penggemar memuji penulis naskah Kim Un Sok karena membawakan akhir cerita yang tidak seperti pada umumnya. Kim Un Sok mengungkapkan jika akhir cerita season yang kedua memang terencanakan seperti itu dan dia menjelaskan jika sekalipun kedua tokoh utama berhasil membalaskan dendam, mereka juga mengotori tangan mereka dengan darah. Penjara adalah tempat yang sesuai untuk pasangan ini. Kim Un Sok juga mengakui jika ada banyak orang yang tertarik dengan season yang ketiga dan mengungkapkan dia sudah membahas season ketiga dengan para pemain. Berita baiknya Kim Un Sok juga mengungkap jika aktor Kim Gun Wo yang memerankan salah satu bully meminta kembali memerankan karakternya dalam kapasitas apapun. Kim Un Sok juga tidak bisa membayangkan season ketiga tanpa sang aktor. Dan dengan akhir dari season yang kedua, Kim Un Sok juga menulis surat untuk menyemangati para korban bullying. Menulis surat itu saya akan ditunjukkan untuk mundongun dan dia mengungkapkan jika. So gimana guys, apakah kalian juga menginginkan season ketiga dari The Glory? Silahkan komentar di bawah. Silahkan komentar di bawah.